dan disini terlihat ya Novia yang pergi dari taman Amarilis dan tentu saja dia pun lagi kalut ya karena tadi habis bertemu dengan Pak Arjuna ya pastinya saat ini Novia benar-benar sangat kepikiran dan tentu saja dia saat ini sangat kecewa dengan rumah tangganya kemudian terlihat Novia pun memandangi cincin yang melingkar di jari manisnya tentu saja sangat menyesakkan cincin perkawinan dan pastinya saat-saat ini sangat berat bagi Novia karena dia harus menghadapi perceraian lagi kemudian terlihat Novia yang teringat akan masa lalunya ketika Jeffrey memasangkan cincin itu di jari manisnya dan sangat terlihat kesedihan Novia ketika memandangi cincin itu sepertinya ini sangat berat bagi Novia karena ikatan yang Jeffrey berikan kepada Novia saat ini sudah luntur dan betapa kecewa dan sedihnya Novia karena Jeffrey gak mau lagi melanjutkan pernikahan ini sangat menyedihkan dan lagi-lagi pada akhirnya Novia pun menangis lagi tentu saja sedih banget ya bingung dan semuanya ini terasa sangat berat bagi Novia terus kenapa aku masih pakai cincin ini? kemudian Novia pun merasa untuk apa dia masih memakai cincin ini sementara mereka sudah mau bercerai kemudian Novia pun berpikir untuk mengembalikan cincin itu kepada Jeffrey karena sudah gak ada gunanya lagi cincin itu melingkar di jarinya tapi balik aku kembalikan aja cincin ini dan tentu saja kita semuanya khawatir ya kalau-kalau Novia langsung otw ke rumah keluarga Wardana untuk mengembalikan cincin itu dan semakin khawatir lagi kalau Novia sampai melihat Jeffrey dan juga Sofia lagi makan siang berduaan di taman pastinya Novia akan berpikir pantas aja gak datang mediasi rupanya lagi asik-asik sama cewek lain ya itu baru prediksi sih masih ngarang-ngarang aja kita masih belum tahu karena bersambung ya udah muncul kata geramat tadi bersambung nah kira-kira bagaimanakah? apakah benar Novia akan datang ke rumah keluarga Wardana mengembalikan cincin itu dan bertemu dengan Jeffrey bersama dengan Sofia simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Juba terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye